Oke teman-teman, ini tutorial lagu ayah, lagu Sunda Saya jelasin pake Indonesia aja ya Oke sebelum lanjut, saya suka banget kalo videonya banyak yang like teman-teman Jadi mau nonton habis atau boleh enggak, tolong di klik dulu like-nya ya Tuku aja sendiri itu dari C ya teman-teman Nah disini saya pake kapok kreja 1, seperti biasa penonton lama udah tau ya Saya pake seteman turun setengah, jadi kalian bisa pake kapok Untuk alasannya itu saya lebih enak aja, karena lebih empuk, lebih ngebass Kalo ada yang bingung mungkin, bang seteman turun setengah kayak gimana Itu maksudnya, jadi kalo standar kan ini tuh E, A, D, G, B, E ya Nah kalau turun setengah, jadi ininya disetting jadi D crash Senar 5 jadi, jadi G crash Senar 4, C crash ya Lalu senar 3 ini jadi, jadi F crash ya Nah senar 2 ini jadi, jadi A crash teman-teman Nah senar 1 nya jadi sama kayak senar 6, jadi D crash ya Kalo mau pengen lebih muda itu pake kapok fret 1, lalu disetting E, A, G, D, B, E gitu ya Disettingnya setelah pake kapok teman-teman, kayak gitu Pake chordnya sendiri di awal Jadi F, F, G, 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 Lalu C ya Itu 2x2x2x Dipetik bass sama rhythm bareng, rhythmnya 1, 2, 3 Tapi bareng sama bass, senar 6 Lalu slide, lalu G Langsung ke C ya Nah disini pake chord balok, karena lebih enak teman-teman Tapi kalo pake chord saru pun tetep bisa Nah sebelum lanjut, kalian harus lancar dulu petikan ke roncongnya ya Karena kalo udah diterapin ke lagu itu bakalan lebih susah teman-teman Jadi kalian harus lancar dulu petikan ke roncongnya Nah untuk pola petiknya tuh bassnya basicnya kayak gini Nah itu kalo gak pake chord teman-teman Tapi kalo pake chord ke A minor misalnya Jadi kayak gini Kayak gitu ya Jadi bass Ini di C Kalau saya jelasin itu bakalan kelamaan Jadi kalian liat aja yang di petik ya Bassnya gak di satu senar teman-teman Jadi pas dipinah-pinah ya ada bass kedua Ke A minor Ke F Kayak gitu ya Nah itu untuk pola bassnya Gimana disini kita gabungin sama rhythm Dua-tiga bareng Satu single Dua-tiga bareng Bulat-balik ya Nah kita coba gabungin agak pelat Dari awal ya Nah kayak gitu Kita coba naikin temponya Nah kita lanjut ke pola petikan bass reggae Nah gitu polanya Jadi bassnya kayak gini Masuk ke minor ya Saya pelanin lagi Nah kita masuk ke pola petikan reggae Nah untuk pola petikanya ini agak lebih mudah Karena rhythmnya tiga dua satu bareng Nah ketukannya Kayak gitu terus ya Cuman bassnya kayak gini Nah di A minor itu bass senar lima Dua kali Lalu senar bass kedua Senar empat Dua kali ya Lalu dia open Jadi tengahnya Lalu masuk lagi Balik lagi ke bass utama Nah kalau bisa tadi jadi gini Nah disini udah ke bass keroncong lagi ya Nah kita coba gabungin sama rhythm Riturnya cuman Riturnya cuman Kayak gitu ya Seperti tadi Dua kali dulu bass utama Nah langsung ke bass kedua Nah langsung ke bass kedua Nah langsung ke bass utama Nah kita coba satuin sama rhythm disini masuk ke dia nah oke kita lanjut pas di G nah di G itu dipertik kayak awal tadi nah cuman ketukannya gitu ya nah disini udah ngambil bassnya kayak gini masuk ke C saya ulangi langsung ke tipe bass 6 fret 3 fret 5 lalu senar 5 fret 2 lalu ke posisi C dipertik lagi bassnya nah kita setuin nah lebih kayak gitu karena pola petiknya hampir sama jadi saya pelanin aja ya kalian coba liatin aja selamat menikmati aku lebih kayak gitu saya coba mainin dari awal ya selamat menikmati kembangin dari awal ya selamat menikmati selamat menikmati Nah, kurang lebih sih ke gitunya, jadi diuliknya lalaunan lah. Soalnya, lama ngilis apa pola bass nama, jadi umahnya. Disuai selera sebenarnya memang bass nate. Jadi, ulas tergantung kanu tutorial tingnya, bisa apa pola nah dicoba-coba diuli. Kurang lebih sih ke gitunya, kamu nonton tepikah beres haturnuh nupisan.